Nah, oke kita naik nih guys Aku naik ke atas Kamu ikutin ke atas ya Pelan-pelan aja pelan-pelan Aku naik ke atas Oke Kamu tampilin ke atas Ya, sekeliatan mungkin Oke, shoot terus Sampai aku naik ke atas Halo semuanya Hari ini saya bakalan bikin POV driving Kita bakal cobain Toyota RAS ini naik ke tanjakan Di pegunungan sini Sebisa mungkin nanti saya kasih lihat Tanjakannya setinggi apa Dan nanti mungkin kalian juga bisa lihat Tampak keluar sama bagian tampak dalemnya Kira-kira kalau lepas tanjakan itu pakai GD 3, 2 atau L Kurang lebih nanti kayak gitu Dan next, kalau misalkan dibuat video apa Misalkan ke apa ya Kemarin tuh kemana sih Bukit Elthabis Atau ke pegunungan mana Kalian komen aja Dan sebenarnya nanti saya bakal coba Ke mobil-mobil lainnya Terima kasih buat teman-teman Yang selalu setia menonton video saya Dan barangkali video ini tayang Setelah lebaran ya Mohon maaf lahir dan batin Mungkin kalian pada menikmati liburan Di kampung masing-masing Yowes kita langsung jalan aja yuk Jadi mobil ini udah jalan Total trip A itu sekitar 680 km Kemarin tuh perjalanannya Lewatin tol Sebenernya tolnya tuh Gak macet guys Cuman karena Ada beberapa rest area penuh Terus ada beberapa orang yang Berhenti di Bukan berhenti ya Berhenti di bahu jalan Jadi orang yang lewat bahu jalan Orang yang pada lewat bahu jalan Ketika dia berpindah Dari bahu jalan ke lajur kiri Itu menimbulkan kemacetan Itu sebenernya yang bikin macet Jadi sebenernya gak ada Macet-macet parah Gitu Dan Waktu itu gue pernah Lewatin Kontraflow Itu sangat mengerikan Jadi kita kontraflow disitu Mobil disana kan tetap ada ya Dan itu cuman dibatasin Pake yang Kon kuning tuh Apa sih namanya Itu bahaya banget sih sebenernya Makanya marah pas ada mobil Grand race kecelakaan itu Sebenernya ya Saya gak Gue gak kaget karena Memang se Apa ya Gak safety banget gitu loh Namanya kontraflow tuh Kayak gitu Oke Kalian udah pada nonton belum Video gue yang Review Toyota Rush facelift Yang faceliftnya itu menurut gue sih Kalau dari dalam sih Gue masih bisa bilang Ya oke lah Karena Yang paling suka tuh Adalah Interiornya sini tuh warna hitam Plakonnya itu hitam semua Terus Termasuk dashboard Ya dashboard Door trim itu semua serba hitam Cuman Joknya memang masih fabric sih Dan Remnya juga masih Manual Terus juga belum ada Apa apa Auto hold Dia juga belum ada Kayak gitu sih Head unitnya sih cukup pake Cuman Head unitnya tuh terlihat Jadi kayak Aftermarket banget Nah enaknya Kalau pake Toyota Rush Kayak gini Kita gak tau ya Terakhir gue bikin video disini Ini jalannya udah halus ya Sekarang rusak lagi nih Nah Itu nih lah Yang bikin Toyota Rush Ini laris manis Karena Masih banyak jalanan Di Indonesia Ya Kayak gini Tuh Ya kalau misalkan Kalian naik sedan sih Kayaknya Aduh Gak tega gitu lah Gue liat tuh Waduh Buset Mobilnya keren loh Itu spionnya pake kamera loh Yang sebelah kiri Ini gak tega Gak tega asli bener Kalau kalian mobilnya sedan Nah Kalau mobilnya kayak SUV SUV kayak gini kan Udah Ayo aja gitu loh Nah disini nih Sudah mulain anjak Saya masih pake gigi D aja Masih pake gigi D Tuh tanjakannya kan Mungkin berapa ya Sekitar 20 derajat ya 20 atau 30 mungkin ya Oke Tanjakannya disini nih guys Dia gak kuat Kita geser ke 3 Kita geser ke 3 nih guys Gak kuat lagi Geser lagi ke 2 Nah Oke Gak kuat lagi Pake gigi L Tuh Pake gigi L Nah disini nih Tanjakannya nih Gigi Matic Oke 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 Masih L Pindahin lagi ke 2 Oh 2 nya gak kuat ya Oh masih kuat sih guys Seru banget guys Jadi Kalau naik keras ini Enaknya ya Karena di RWD Jadi tanjakan Kayak gitu Tadi tuh Insya Allah tuh Aman Gitu loh Ya sebenernya Kalau pake gigi D Mungkin Mungkin gue belum pernah coba sih Tapi kayaknya gak kuat ya Karena memang cukup curam Ya memang sekitar Jaraknya 20 derajatan gitu sih Kayaknya gak kuat juga sih Lumayan Kita muter Oke Memang muter aja disini Nah Udah Ini kalau diturunan kayak gini Boleh pake gigi D aja Atau geser ketiga Atau kedua Tergantung temen-temen aja Paling sekitar 5 menit lagi Nah Ini turunan kayak gini Lumayan cukup curam Pake gigi 3 Kalo kurang Pake gigi 2 Oke Oke Udah Jadi kalau diturunan kayak gini Harus hati-hati guys Harus hati-hati banget Ya Gimana Perdana ya Akhirnya saya minta Bantuan kameramen Jadi buat nge-shoot Daerah tanjakannya tuh Setinggi apa Jadi biar temen-temen Biar ada perkiraan Karena gue udah sering banget Bikin POV itu kan Pake GoPro Agak susah Nah tadi kan udah dikasih lihat tuh Tanjakannya kayak gitu Jadi Udah sempet coba juga Pake Apa Stop and go Pake gigi D 3 2L Ya cukup Mungkin inilah Salah satu alasan Kenapa si Toyota Rush Ya masih pun modelnya gini-gini aja Tapi Masih laris manis Karena penggerak ruada belakang Terus juga Tiga baris Dan kemarin video gue yang udah tayang Itu banyak banget yang kecewa Aduh Kayak gini doang Dan segala macem Faceliftnya kayak Kurang menarik gitu loh Ya gimana ya Dengan kondisi kayak gini aja Masih laris manis Next Pengen dibuatin video apa Tinggal komen aja Ya Terima kasih buat temen-temen Yang selalu setia menonton video saya Mohon maaf lahir batin Jangan lupa subscribe Jangan lupa follow instagram saya juga Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Bye bye Jangan lupa subscribe Sub indo by broth3rmax